Sayangnya di akhir pertandingan ini ada sedikit kericuhan Sporter masuk ke dalam lapangan sehingga membuat wasit menghentikan pertandingan Ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi lagi Tidak boleh teman-teman Ini butuh kedewasaan untuk menonton sepak bola di stadion Halo Sobat Bola Bicau PSV Sumerang berhasil naik ke posisi ketiga setelah Mengalahkan tamunya yaitu PSV Sleman dengan skor 1-0 Gol kemenangan dari PSV Sumerang dicetak oleh Carlos Portes Melalui titik putih penalti teman-teman Setelah salah satu back dari PSV Sleman tertangkap oleh wasit Merangkul Carlos Portes di dalam kotak penalti dan alhasil Wasit di pertandingan ini memberikan penalti kepada tuan rumah Yaitu PSV Semerang dan Carlos Portes maju sebagai Algojo Berhasil menunaikan tugasnya dan mencetak gol ke gawang PSV Sleman Jadi ini akan menjadi kemenangan yang sangat penting untuk PSV Semerang Sebelum melawan pemuncak lasmi sementara yaitu Borneo FC pada tanggal 9 Desember nanti teman-teman Sayangnya di akhir pertandingan ini ada sedikit kericuhan Sporter masuk ke dalam lapangan sehingga membuat wasit menghentikan pertandingan Dan ya perangkat pertandingan atau penitip pertandingan memutuskan untuk tidak melanjutkan pertandingan ini Dan kemenangan tetap menjadi bilik dari PSV Sleman Karena memang waktunya tinggal satu menit lah kalau tidak salah sebelum kejadian terjadi Dan ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi lagi Tidak boleh teman-teman Ini butuh kedewasaan untuk menonton sepak bola di stadion Jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini Apakah kita tidak berkaca pada tragedi yang terjadi kemarin teman-teman Itu yang kita harus pikirkan Menonton, ya menonton lah, nikmati sepak bola Karena tentunya teman-teman sporter semua tahu bahwa dalam sepak bola itu Ada tiga kemungkinan Menang, seri, dan kalah Dan saya tidak tahu apa penyebab terjadinya kericuhan di pertandingan PSV Sleman Versus PSV Sleman ini yang jelasnya Saya hanya ingin para sporter klub sepak bola di Indonesia Lebih dewasa lagi Lebih sportif lagi dalam hal mendukung klubnya Jangan menimbulkan hal-hal yang negatif untuk kemajuan sepak bola Indonesia teman-teman Apalagi PSSI mengusung transformasi untuk kemajuan sepak bola kita Jadi jangan ada kericuhan-kericuhan lagi yang terjadi Nikmati saja pertandingan Kalau ada hal-hal yang tidak perlu Tidak usah digubris Tidak usah diperdebatkan Apalagi sampai terjadi kericuhan dan penonton Masuk ke dalam lapangan Tentunya itu tidak bagus untuk perkembangan sepak bola Atau Liga Indonesia teman-teman Nah, di pertandingan lain Ada Persikabo versus Bayangkara FC Yang berakhir imbang Dengan skor 2-2 teman-teman Dan Bayangkara masih belum memainkan rekrutan barunya Yaitu Raja Nenggolang Karena Bayangkara FC Berhasil mendatangkan Raja Nenggolang Untuk Membantu Bayangkara FC Mengarungi sisa musim Di BRI Liga 1 Ini teman-teman Jadi kita akan menantikan Seperti apa pertandingan-pertandingannya Ketika Raja Nenggolang Membantu Bayangkara FC Apakah Mampu Membuat Bayangkara FC Naik Atau Merangsek Ke Posisi aman Dari Sona degradasi yang ditempati oleh Bayangkara FC Sekarang teman-teman Nah, untuk Bali United Bali United tentunya juga Membutuhkan kemenangan di sini Karena Bali United bisa juga terlempar dari 4 besar Apalagi ini masih pekan ke-21 Lawannya adalah Arema FC Seperti yang kita udah bahas di video sebelumnya Bahwa Saya Masih menjagokan Bali United Untuk memenangkan pertandingan ini Tapi bukan tidak mungkin Arema FC Bisa juga memberikan kejutan Atau mengalahkan Bali United di pertandingan Besok teman-teman Begitu pun dengan Persi Pandung yang Sangat optimis Bisa mengalahkan PSC Makassar di pertandingan besok Bojang Hodak Mengatakan bahwa Saya memang pernah Menukangi PSC Makassar Dan saya masih berhubungan Beberapa pemain dari PSC Makassar Tapi Di atas lapangan Tidak ada kompromi Tidak ada namanya teman Kita harus berjuang Untuk mendapatkan kemenangan Untuk mempermantap Posisi dia Di papan atas kelas main Untuk sementara Persib Bandung kan berada Di urutan kedua Jadi tentunya Persib Bandung Tidak ingin terpeleset lagi Karena Seperti di musim lalu Format musim ini berbeda Di empat besar Tentunya masih berpeluang Besar Untuk menjadi juara BR League 1 musim ini Jadi Itu yang Akan diperjuangkan oleh Persib Bandung Bisa memenangkan pertandingan Dan mengemankan Tempat terbaik Di empat besar Nanti teman-teman Untuk memperbutkan kembali Juara BR League 1 musim ini Tapi Tapi PSC Makassar juga tentunya Tidak Ingin tinggal diam Apalagi PSC Makassar punya Catatan bagus Ketika Berhadapan dengan Persib Bandung Tiga kali kemenangan Satu hasil seri Dan satu kekalahan Itu Tentunya membuat Persib Bandung Harus Mewaspadai PSC Makassar Apalagi Kita tahu sendiri Striker baru dari PSC Makassar Yaitu Victor Mansaray Udah menciptakan Tiga gol Kalau tidak salah Dari tiga pertandingannya Victor Mansaray ini Bisa juga menjadi Mimpi buruk Untuk pertahanan Dari Persib Bandung Di pertandingan besok Ya Kira-kira Seperti prediksi saya Di video sebelumnya Bahwa Saya masih Saya masih memegang Persib Bandung Untuk memenangkan Pertandingan ini Meskipun Saya tidak menampik Bahwa PSC Makassar Bisa juga mengejutkan Persib Bandung Seperti yang akan Dilakukan oleh Arema Ketika menghadapi Bali United besok Ya Ini akan sangat menarik Ini hanya Sekedar prediksi saya Kalau teman-teman Punya prediksi lain Silahkan tulis di kolom Komentar Dan Siapa yang akan Memenangkan pertandingan besok Apakah Persib Bandung Selaku tuan rumah Atau PSC Makassar Selaku tim tamu Dan Menambah catatan buruk Persib Bandung ketika Berjumpa PSC Makassar Di BRI Liga 1 Teman-teman Ya Kita akan menantikannya Seperti apa pertandingannya besok Tentunya akan sangat seru Dan sangat menarik Karena Tim ini Sebenarnya sama-sama kuat Sama-sama Di musim lalu Bersaing Memperebutkan juara Liga 1 Tapi PSM Yang berhasil Keluar Sebagai kampion Atau juara BRI Liga 1 Musim lalu Kita gak tahu Di musim ini Seperti apa Dan tentunya Kita akan melihat Sampai akhir musim nanti Siapa yang akan menjadi Juara Teman-teman Oke Mungkin sampai disini dulu Stay healthy No baper-baper Bye-bye Sampai jumpa